Alhamdulillah Kita ingin berkumpul selalu bersama sahabat kita Banyak sekali di luar sana Pengalaman teman-teman kita yang bercerita Dia punya sahabat baik Senasib penanggungan Susah dan senang sama-sama dilewati bersama Mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah Kerja barang Wah ketawa ketiwi nangis Dilewati bersama Cinta sekali dia sama sahabatnya Cuma ada satu hal yang perbedaan Tapi ini cukup prinsip Dia berbeda akidah dengan Kita Tapi kita ingin Sahabat kita ini Bertemu kita kembali di hari berikutnya Bersama-sama dikumpulkan Allah Tapi bagaimana mungkin saat Bagaimana menjelaskan tentang Islam Dari mana mulainya Apa yang harus saya lakukan untuk menjelaskan kepada dia bahwa Yang paling benar ini adalah agama Islam Mohon pencerahannya saat Oke Subhanallah Ini Perasaan yang antumpunya Yang dimiliki oleh teman-teman kita Yang berharap agar teman dekatnya Yang belum merasakan nikmatnya Hidayah Islam ini Berharap agar dia Ikut memiliki dan merasakan nikmatnya Hidayah Islam Ini perasaan yang baik Ya Karena Nabi SAW Sendiri menegaskan La yu'minu ahadukum Hatta yuhibbali akhihima yuhibbuli nafsihi Tidak akan sempurna Iman salah seorang diantara kalian Sampai dia mencintai apa yang baik Untuk saudaranya Sebagaimana dia mencintai yang baik Untuk dirinya Ya Jadi kita mengharapkan Kita merasakan Kenikmatan dan baik Yang nikmat Islam dan iman Ini Kita berharap Bahwa saudara kita pun Teman kita Sahabat kita Merasakan hal yang sama Nah Bagaimana caranya kita Berdialog Atau membuka omongan Ya Membuka omongan Memberikan bahan Diskusi Memberikan pencerahan Kepada teman Atau sahabat kita itu Agar mereka mulai terbuka hatinya Untuk tercerahkan Memahami Islam Yang paling mendasar adalah Dengan mengajukan pertanyaan Ya Karena pertanyaan itu Kalimat pertanyaan ini Akan membuat Seseorang Merefleksi ke dirinya sendiri Ya Misalnya pertanyaan yang bagaimana Misalnya pertanyaan yang sederhana-sederhana Tentang masalah ketuhanan Ya Menurutmu Siapakah yang layak dituhankan Misalnya Siapakah yang layak dituhankan Seperti Apakah Sifat Tuhan Yang semestinya kita sembah Oh kita menyamakan Persepsi dulu Ya kita tanya Tuhan yang layak disembah Itu yang sifatnya bagaimana Ya Karena Sebagai contoh misalnya Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam awal surat al-Baqarah Allah berfirman Ya ayuhannasu'budu Rabbakum Alladhi khalaqakum Walladhi namin qablikum La'allakum tattakun Wahai manusia Sembahlah Tuhan kalian Yang telah menciptakan kalian Dan menciptakan manusia-manusia sebelum kalian Agar kalian bertakwa Nah disini Allah menyebutkan Allah berfirman Bukan mengatakan Sembahlah Allah Tapi carilah siapa yang Who create you Siapa yang menciptakan kita Ya Siapa yang menciptakan Anik moyang kita Siapakah yang Alladhi ja'ala lakumul arda Firashawassana abina Yang menjadikan bumi ini Sebagai hamparan untukmu Yang menjadikan langit Sebagai Sebagai Bangunan yang Meneduhi alam semesta ini Ya Dan yang menurunkan Dari langit hujan Yang menumbuhkan buah-buahan Dan tumbuh-tumbuhan Ya Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan Carilah Tuhan Yang menciptakan langit Dan bumi Yang mencukupi rizki Kepada seluruh hambanya Artinya Yang memiliki kuasa Seperti ini Pastilah dia yang maha sempurna Dia maha kuasa Dia maha tahu Dia maha bijaksana Dan ini Ter Sebagaimana Di dalam ciptaannya Seperti itu Maka Zat yang maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala Juga seperti itu Jadi mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Atau yang mencipta Langit dan bumi Disifatnya dengan lemah Tidak berdaya Hidup dan mati Ya Hidup tapi juga mati Misalnya Hidup tapi juga mati Oke Nah itu mustahil Ada pada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dipertuhankan Dan disembah Yang maha memberi rizki Siang dan malam Menurunkan rizkinya Nah ini menunjukkan Sebagai maha pengasih Maha penyayang Maha memberi rizki Kepada hambanya Dan ini mustahil Dia kemudian Memiliki sifat Yang pendendam Yang menyebabkan Setiap makhluk ciptaannya Itu terlahir Sudah nanggung dosa Misalnya Dan itu pun Tidak bisa diampuni Dosanya Begitu saja Sehingga harus Mengorbankan Dirinya Atau mengorbankan Anaknya yang paling Disayangi Untuk mati Di tiang gantungan Nah misalnya Ini menunjukkan Sifat-sifat pendendam Lemah Tidak memaaf Tidak adil Ini mustahil Pada sifat Sosot Tuhan Nah itu sebagai Contoh-contoh Bahwa Tanya sifat Tuhan Yang bagaimana Yang semestinya disembah Kemudian Cari Fit and proper test Terhadap Siapa yang pantas Disebut Tuhan Yang layak dipertuhankan Begitu Coba Apakah Kita tidak diberikan Kecukupan Data Untuk bisa menemukan Atau mendapatkan Tuhan yang layak Untuk disembah Begitu Terdengar sederhana Tapi Harus diperjuangkan Sederhana Ajukan pertanyaan Karena Di antara Tipu daya syaitan Kediri kita adalah Seringkali membuat Kita ini Kelu untuk Memulai hal-hal Seperti ini Betul Kamu baik Kamu baik Tapi Sayang Kamu belum Satu saudara Dengan saya Dalam satu akidah Sampaikan ungkapan ini Kadang ini terucap Di dalam hati Tapi kita tidak berani Mengucapkan Dengan lisan kita Sampaikan Saya berharap Kebaikan kamu ini Akan membawa kamu Menjadi seorang muslim Yang beriman kepada Allah Beriman kepada Rasulullah Karena Kita Menang terus Sebagai seorang muslim Tidak ada kalahnya Maksudnya apa Menang terus Sebagai seorang muslim Yahudi Beriman kepada Nabi Musa Tapi membenci Nabi Isa Dan membenci Nabi Muhammad Nasrani menerima Nabi Musa dan Nabi Isa Tapi tidak menerima Nabi Muhammad Kita Semua Nabi Kita terima Kita yakini Kita imani Jadi Mereka tidak harus Kehilangan sesuatu Dengan menjadi seorang muslim Hanya perbedaan tersebut Yang sangat prinsip Yang harus kita luruskan kembali Benar Insya Allah Insya Allah Mudah-mudahan teman-teman Luar sana juga Terbesarkan hatinya Dan Mau memulai Mengajak temannya Karena persahabatan sejati Adalah persahabatan nanti Di hari akhir nanti Kita berkumpul bersama Di bawah dunia dan akhirat Dunia dan akhirat Jazakallah Alhamdulillah Terima kasih